Halo bro, selamat datang di channel Aribau ID Saya mau memberikan informasi kepada kalian Bahwa channel saya Telah Ditolak monetisasinya Tahun ini Setelah saya menunggu Sekitar 2 bulanan Baru ternyata ada kabar Dan tadi malam sekitar pukul 12 malam Dapat email dari pihak youtube Yang berbahasa inggris Yang artinya Terima kasih telah mendaftar ke program mitra youtube Untuk mengevaluasi aplikasi anda Tim kami dengan cermat Meninjau saluran anda Aribau ID channel Sayangnya kami menemukan bahwa aplikasi anda Tidak memenuhi kebijakan program mitra youtube Kami sehingga Kami tidak menyetujui saluran anda untuk memonetisasi saat ini Kami memiliki kebijakan Yang kami yakini mendukung lingkungan yang sehat Bagi para pengiklan Membuat kontor Dan pengguna Yang berarti terkadang membuat keputusan sulit seperti ini Bukanlah halaman menyetisasi anda untuk membuka lebih lanjut Tentang kebijakan khusus yang ditandai oleh Sperisasi kami untuk saluran anda Jika anda menyesuaikan konten di saluran anda Pertimbangkan untuk mendaftar kembali Permohon kembali ke program mitra youtube dalam 30 hari Apa artinya ini untuk saluran anda Meskipun anda tidak dapat memonetisasi Karena ini Anda masih memiliki akses ke semua fitur Pembuat konten lainnya Dan dapat Satu mengubah video Dua edit dan hapus video anda Berkomunikasi dengan audien anda Tidak ada perubahan pada bagian video anda Dipromosikan Dalam sistem pencarian dan rekomendasi kami Bagaimana cara mengajukan permohonan kembali Kami ingin anda kembali peluang untuk memonetisasi Tetapi untuk melakukan itu Anda perlu melakukan Beberapa penyusuan pada saluran anda Jika anda ingin mengajukan permohonan kembali Anda harus mulai Dengan membuka halaman monetisasi Untuk membaca lebih lanjut tentang kebijakan yang dilanggar saluran anda Kemudian tinjau video anda Berdasarkan kebijakan program mitra youtube Dan berdoman komunitas kami Langkah selanjutnya Adalah mengedit dan menghapus video pun Yang melanggar kebijakan makam Oh my god Dan Baru-baru ini Setelah saya mendapatkan email ini Saya Menghapus beberapa video Bahkan lebih 15 video Video saya yang kena copyright Ternyata itu saya mempengaruhi Dan ini copyrightnya itu Ternyata di lagu Ini video pertama Awal-awal saya Dulu saya belum Belum mengerti apa itu copyright Dan sekarang Belum lama saya Memahaminya Video anda pun melanggar kebijakan kami Harap perhatian juga Bahwa katanya lea Kayakan Antara dari 4000 jam Tonton publik Dan 1000 Pelanggan Akan terus berlaku Di saat ini Oh jika kita Apa guys Menghapus video kita Otomatis Jam Waktu tonton kita Berkurang Jadi Gimana ya Jadi kalian harus Mencari Mencari lagi Mencari lagi lah Tapi Mencari Yang setengahnya Bayangkan bro 15 video lebih Saya habis Dan itu Durasinya Sekitar 10 menitan Sampai 5 menit Sampai 10 menitan Itu akan mempengaruhi Sekali Bagi saya V nya Bahkan V nya Kadang Tembus 3000 3000 ke atas Dan 3000 ke bawah Entah ini Kurang Bagaimana Dalam 30 hari Anda akan melihat Opsi untuk Mengajukan permohonan Kembali Pada halaman Monetisasi Jika Anda Mengajukan permohonan Kembali Kami akan Memeriksa Saluran Anda Lagi Dan Kami akan Mengirimi Email kepada Anda Untuk memberitahu Bahwa Sudah selesai Monetisasi Oke Kita lihat Buka halaman Monetisasi Disini Anda dapat Mengajukan permohonan Ulang Untuk bergabung Dengan program Youtube Waktu 30 hari Pada 3 Pada 10 Agustus 2018 Jadi Masih Untung Masih Gue Ada waktu Untuk Mengajukan Kembali Setelah Saya Akan Bersih Bersih Channel Ini Dan Mungkin Disini Ada beberapa Video Yang hilang Karena Saya Akan Mau Mengadakan Bersih Bersih Dan Akan Membuat Konten Original Milik Saya Sebenarnya Sebenarnya Kembali Original Tapi Musiknya Yang Gak Original Dan Saya Insya Allah Akan Mencari Musik Yang No Copyright Jadi Disini Masih Ada Alasan Inilah Alasan Kenapa Channel Anda Tidak Disetuju Untuk Monetisasi Dalam Sebagian Besar Kasus Anda Tidak Dapat Mengabat Pulang Konten Milik Orang Lain So Jadi Jangan Pernah Sekarang Kalian Re-uploader Konten Milik Orang Lain Nanti Channel Kalian Pas Peninjauan Seperti Milik Saya Ingat Memberi Kredit Milik Orang Lain Kecuali Jika Anda Mendapatkan Ijin Terlebih Dahulu Ingat Memberikan Kredit Video Kepada Memiliki Konten Untuk Menyatakan Bahwa Tidak Ada Yang Melanggar Harta Oke Berikut Beberapa Jenis Konten Yang Guys Jadi Ini Harus Kalian Benar Benar Perhatikan Oke Guys Karena Audien Seperti Acara Di TV Atau Film Jadi Kalian Kalau Mau Upload Video Jangan Kalian Rekam Di TV Terus Kalian Upload Ke Youtube Nanti Itu Bisa Kena Copy Rack Dan Setelah Kalian Gak Harus Kena Copy Kalian Bisa Kena Teguran Komunitas Dan Jika Kalian Jika Kalian Sudah Melanggar Tiga Kalinya Perdoman Komunitas Channel Kalian Akan Dihapuskan Dari Pihak Youtube Guys Jadi Harus Hati Hati Dua Rekaman Suara Dan Konvisasi Musik Jadi Kita Merekam Suara Suara Musik Orang Lain Kemudian Kita Jadikan Backzone Video Kita Atau Di Upload Video Kita Itu Sama Copy Rack Content Visual Dan Video Game Dan Software Komputer Waduh Ini Hati Hati Sekali Kalian Hal 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 Yang Tidak Dinilai Tujuan Kami Adalah Menciptakan Lingkungan Yang Adil Bagi Semua Content Creator Kami Tidak Menilai Hal Seperti Seberapa Unik Channel Anda Tuh Seberapa Politis Channel Anda Orientasi Sexual Identitas Gender Click By It Nih Populer Video Anda Seberapa Sering Anda Mengupload Video Jadi Hati Hati Jika Kalian Sering Mengupload Video Bisa Juga Kalian Mendapatkan Teguran Misalnya Ngeupload Video Itu Sehari Sekali Juga Gak Apa Atau Seminggu Sekali Yang Penting Channel Kalian Rutin Satu Hari Itu Maksimal Pasannya 100 Video Jadi Kalian Kalau Ngeupload Satu Hari Di Bawah 100 Video Itu Gak Apa Interaksi Anda Dengan Penggemar Jadi Kalian Harus Aktif Dengan Para Penggemar Kalian Tip Inilah Guys Tip Agar Channel Anda Disituji Pada Kesempatan Berikutnya Anda Dapat Melakukannya Berikut Beberapa Tip Dan Agar Disituji Pada Kesempatan Berikutnya Satu Satu Bajari Kembali Peraturan Pastikan Channel Anda Memenuhi Kebijakan Monetisasi Jadi Kalian Nanti Bisa Baca Peraturannya Di Kalian Klik Bagian Video Terus Channel Nanti Disitu Kan Ada Monetisasi Nah Kalian Bisa Klik Peraturan Peraturan Di Monetisasi Itu Biar Lebih Lanjutnya Jangan Diberbat Hindari Mengupload Kontor Milik Orang Lain Dan Jangan Membayar Untuk Meningkatkan Jumlah Penayangan Subscribe Dan Suka Jadi Disini Kita Tidak Boleh Membeli Subscriber Atau Penayangan Ajukan Ulang Jika Sudah Siap Nah Disini Oke Luangkan Waktu Anda Dan Pastikan Suma Sudah Oke Anda Dapat Mengajukan Ulang Kapan Saja Setelah Tanggal 10 Agustus 2018 Jadi Disini Saya Akan Menunggu Tanggal 10 Agustus 2018 Untuk Mengajukan Kembali Monetisasi Saya Dan Akan Bersih Bersih Channel Ini Oh Ternyata Masih Satu Bulan Lebih Nah Itu Guys Sedikit Informasi Dari Saya Apabila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Jadi Untuk Sekarang Saya Mungkin Akan Merbagi Channel Ini Dan Akan Menghapus Video Video Lagi Yang Kena Copy Agar Video Saya Lolos Untuk Memonetizasi Jadi Untuk Kalian Yang Belum Sempat Nonton Video Berikutnya Maafkan Saya Maafkan Aku Karena Video Akan Saya Hapus Kalau Enggak Saya Privat Ya Tak Bikin Privat Tapi Kena Komplek Ya Udah Hapus Aja Gak Apa Sekalian Saya Mau Membuat Ulang Konten Ini Video Videonya Tapi Subscriber Masih Tetap Seribu Gak Bapa Cuma Menyari Jam tayangnya Aja Oke Jadi Jadi Saya Mohon Bantuan Kalian Untuk Selalu Tonton Video Terbaru Dari Saya Dan Saya Mohon Support Kalian Dan Dukungan Kalian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 Sampai